Sat narkoba Polres Palopo melakukan pengembangan dalam kasus narkotika dan berhasil meringkus seorang pria berinisial PO yang diduga membeli sabu seharga 200 ribu rupiah. Setelah melakukan interogasi, polisi berhasil mengungkap bahwa PO memperoleh barang haram tersebut dari seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun berinisial IN yang diketahui beralamat di jalan Andi Pangerang, kota Palopo. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan IN di rumahnya di jalan Andi Pangerang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengungkap bahwa dalam penggerebekan tersebut ditemukan 5 saset plastik kosong dan 1 saset kristal bening ukuran besar yang dikemas dalam satu plastik berwarna kuning. Kasihumas Polres Palopo mengungkap kronologis penangkapan berawal dari laporan warga, adanya transaksi mencurigakan di jalan Andi Pangerang, kota Palopo. Menerima laporan tersebut, tim Sat Narkoba Polres Palopo melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku. Setelah dari tim opsional Sat Narkoba Polres Palopo melakukan penyelidikan, betul adanya bahwa terjadi ada transaksi di situ dan didapatkan atau dilakukan penangkapan terhadap berinisial PO tersebut. Terhadap pelaku kedua yang berinisial PL, bahwa pelaku tersebut didapati barang bukti berupa 2 saset plastik bening yang itu berisi sabun. Kemudian barang bukti lain ada 5 saset plastik bening yang tidak kosong, kecil, kemudian 1 plastik bening ukuran besar, kemudian 1 plastik warna kuning. Kemudian didapati juga uang tunai sebanyak 200 ribu rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 1 subs pasal 127 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.